Kompas Sport Weekend Acara ini disaksikan perwakilan Baris Krim Polri, Kejaksaan Agung, hingga BPKP sebagai pihak yang akan terlibat dalam pengawasan. Dari dana Rp290 miliar, rencananya Rp275 miliar akan digunakan untuk penyelenggaraan, sementara sisanya pengadaan peralatan. Sebagai evaluasi dari penyelenggaraan PON, Menpora Dito Ariotejo menegaskan agar PP PON lebih sigap dalam mitigasi masalah. Untungnya Surakarta tidak perlu banyak berpenah karena memang fasilitas yang sudah dibangun dan direnovasi saat Asian Paragames 2022 masih layak digunakan. Adapun Peparnas 17 akan dibuka pada 6 Oktober dengan mempertandingkan 20 cabang olahraga. Sebagai penyelenggaraan tidak ada pembangunan venue baru, semua venue adalah venue-v venue yang alhamdulillah, dimana Jawa Tengah, Surakarta dan Sintra baru sedang mengendarakan ASEAN Paragames 2022. Jadi ini bagaimana kita fokus, bagaimana PP PON fokus dalam mengelola dan manajerial terkait dengan penyelenggaraan event. Spotlovers Kirap Obor pekan Paralimpik Nasional ke-17 tiba di kota Solo, Jawa Tengah. Kirap ini menjadi pembuka dari rangkaian prosesi menuju PON pada 6 Oktober mendatang. Kirap Obor dimulai dari pelataran Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah, minggu pagi dan dibawa menyusuri Car Free Day sembari mensosialisasikan pelaksanaan PEParnas yang diselenggarakan pada 6 hingga 13 Oktober. Secara estafet, Obor diserahkan mulai dari atlet, pejabat hingga kepada Presiden Komite Paralimpik Nasional Indonesia, Seni Marbun. Usai tiba di Palai Kota Solo, api yang diambil dari merapan Kabupaten Gerobokan disambungkan ke kaldron yang sudah disiapkan. Kota Solo dipilih menjadi tuan rumah PEParnas. Usai Aceh dan Sumatera Utara dinilai belum memadai secara kualitas. Sementara Kota Solo berpengalaman dua kali menjadi tuan rumah Asian Pargames. Gelaran Turnamen Sepak Bola Putri Soccer Challenge 2024 mencapai seri final yang berlangsung di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Dua tim keluar sebagai pemenang masing-masing. Bumi Kartini Jepara di kelompok umur 12 dan SDN Jambian Dua Pati di kelompok umur 10. Gelaran ini terbukti berhasil meningkatkan minat sepak bola putri di kalangan akar rumput. Event yang tiap serinya terus bertambah dari sisi peserta ini juga mendapatkan respon positif dari PSSI. Selain melakukan naturalisasi, PSSI tengah gencar mengembangkan timnas sepak bola putri. Terlebih, ajang ini juga memiliki peran untuk mengorbitkan calon pemain timnas masa depan. Pesepak bola putri terbaik dari delapan kota akan digabung dalam satu tim untuk bertanding di Challenge All Star pada 2025 mendatang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Sport Weekend edisi kali ini. Saya Tata Nova Siliana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.